Carlos Fortes tampaknya tengah dihinggapi oleh kutukan di PSS Semarang dimana ia diakini tengah mengikuti nasib 2 pendahulunya di tim Laskar Maisa Jenar seperti yang diketahui, Carlos Fortes yang kini menggunakan nomor 9 di PSS Semarang terus mengendapatkan nasib APES sempat tampil dominan di Piala Presiden 2022 Carlos Fortes harus absen cukup lama dari PSS Semarang karena menerbitkan cindera hamstring parah dan kini, selesai comeback dari cindera hamstring parah tersebut Carlos Fortes baru melesatkan 1 gol serta 2 asis di lini depan PSS Semarang nasib APES kembali mendatangi Carlos Fortes dimana ia kembali menderita cindera hamstring pada saat laga melawan Persi Kediri di putaran ke-2 di G1-2-2-2-2 yakini, Carlos Fortes ini tengah dihinggapi kutukan nomor 9 di PSS Semarang setelah sebelumnya, sosok Claudir Marinir dan juga Sheffield Wals juga mengalami nasib yang sama dengan Carlos Fortes setelah menggunakan nomor 0-9 Claudir Marinir sendiri merupakan striker asing asal berhasil yang didatangkan ke PSS Semarang pada benaran 3-1-2018-2019 yang lalu namun Claudir Marinir sempat absen cukup lama atau sebanyak 112 hari di PSS Semarang karena menderita cindera selain menderita cindera, Claudir Marinir juga tampil tak terlalu gemilang di PSS Semarang dimana ia hanya tampil sebanyak 15 kali dan melesatkan 5 gol serta 1 asis sama halnya dengan Claudir Marinir, Sheffield Wals juga tak mampu tampil gemilang di PSS Semarang setelah menggunakan nomor 0-9 Sheffield Wals sempat mendekat cindera dan tampil cukup buruk di lini depan Laskar Maisa Jenar dari 10 pertandingan, Sheffield Wals hanya mampu melesatkan 1 gol dan akhirnya ia didepat dari sekuat Laskar Maisa Jenar menarik untuk dinantikan, apakah Carlos Torres bakal mengikuti jejak 2 pendahulunya atau justru ia berhasil memutus kutukan nomor 0-9 di PSS Semarang? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Berita terkini 7 lalas companiProf Terima kasih kerana menonton! Tanpa menonton nhưng... Terima kasih.